Baik, kali ini kita akan membuat desain abstrak menggunakan prehand, bezier, dan ellipse. Jadi sebelumnya kita sudah menggunakan retangle untuk membuat sebuah desain background sederhana. Jadi sekarang kita akan menggunakan bezier, prehand, dan ellipse. Oke, langsung saja kita mulai. Kita ubah dulu ukurannya, kita buat. Terima kasih. 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 kita ctrl G atau group kemudian kita 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 kemudian kita pilih phone kemudian kemudian kita klik klik kemudian tarik selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.